Enggak sih, Kak, enggak pernah. Pernah sih, dengar. Oh iya, pernah. Setuju sih, setuju banget. Soalnya, apa ya, ya kayak selain kita kerja, jangan cuma hanya fokus sama satu aja. Saya sih setuju ya, karena kan untuk di zaman saat seperti ini, kita perlu banget yang namanya investasi untuk masa depan. Kalau menurut aku, itu lebih ke arah negatif ya, karena kalau kita terus-terusan bekerja itu semakin membuat kayak stres, kayak gitu, bikin overthinking juga. Pernah sih, waktu pas sekolah. Waktu sekolah? Iya, kayak gitu. Misalnya pas sekolah sambil waktu di waktu? Iya, sekolah. Kayak hobi ya, saya hobi kayak di, kayak poli, badminton, kayak gitu pernah saya. Untuk melakukan gila kerja, saya sendiri melakukan seperti itu. Karena kan untuk memenuhi kebutuhan. Jujur, aku pernah ngelakuin itu waktu magang tentunya. Jadi, aku kayak lebih memilih untuk kayak bekerja terus-terusan gitu. Dan itu membuat aku capek sih sebenarnya gitu. Hustle culture. Hmm, ya rasanya tuh nggak asing ya di telinga kita. Apalagi akhir-akhir ini banyak banget orang yang menggunakan istilah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, sebenarnya apa sih maknanya? Mengacu pada Oxford Learner's Dictionary, hustle culture artinya dorongan pada seseorang agar bekerja lebih cepat secara agresif dalam hal ini soal budaya pekerja. Fenomena ini ditemukan pertama kali oleh Wayne Oates, psikolog asal Amerika pada 1971 yang tercantum pada bukunya berjudul Confessions of a Workaholic, The Facts About Work Addiction. Sementara, menurut penulis Carl Honor, hustle culture adalah sebuah dunia yang terobsesi dengan kecepatan, segala sesuatu dikerjakan begitu cepat dengan melakukan banyak tanggung jawab di waktu bersamaan. Nah, atau gampangnya kita kenal dengan istilah gila kerja, workaholic, atau kalau bahasa anak sekarang itu overwork. Nah, kira-kira seberapa jauh ya dampak dari hustle culture ini terhadap kesehatan mental kita? Nama saya Albertus Yose Satria, biasa dipanggil Yose. Untuk kesibukan saya saat ini ada di beberapa tempat, berbeda berbagai macam. Kalau di weekdays, saya bekerja sebagai copywriter dan content writer di salah satu lembaga pemerintah. Kalau di weekend, ini cukup agak beragam ya. Kemudian saya ikut di beberapa wedding organizer juga, ada 5-6 wedding organizer di Jakarta. Kemudian saya juga puji Tuhan mendapat kesempatan untuk memandu olahraga sepak gula di Indonesia, baik di lapangan ataupun di studio. Kemudian saya juga freelance untuk copywriting juga di luar. Untuk hal selain itu, saya juga gabung di beberapa komunitas. Komunitas sepeda juga ada, komunitas lari juga ada. Nama saya Gerasela Jovita, saat ini aku mahasiswa di Universitas Indonesia, jurusan ilmu aktuaria semester 8. Dan saat ini kegiatan aku, aku lagi magang di perusahaan management consulting. Aku ada skripsi juga saat ini dan jadi panitia di U20 Summit. Nah, tapi sebelumnya itu, di saat bersamaan, aku pernah ngebangun bisnis aku sendiri sama teman. Dan ikut lebih dari tiga organisasi, magang juga, dan ikut tiga puluhan lomba dalam satu semester. Nah, katanya budaya gila kerja ataupun hasil culture ini banyak menjangkiti kaum muda ataupun genzi pada khususnya. Dengan berbagai latar belakang, mereka mencoba untuk memecut diri sendiri, untuk memanfaatkan waktu dengan bekerja ataupun berkegiatan lain secara terus-menerus. Jadi sebenarnya apa dong alasan mereka? Udah cuman sekali, ya kita mencari cuan, mencari teman. Prinsip saya gini sih, banyak teman, banyak rezeki. Kalau misalnya aku udah mutusin, mau belajar sesuatu, aku tuh pengen ngelakuin apapun biar aku bisa mencapai hal itu. Ada konsep yang diperkenalkan oleh Jekma, pendiri Alibaba, yakni 9.96 atau bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam selama 6 hari seminggu. Belakangan konsep ini menuai pro dan kontra di negaranya, Cina. Lalu, siapa tak kenal Elon Musk? CEO SpaceX dan Tesla dengan kekayaan triliunan ini pernah mencuit bahwa 40 jam kerja setiap pekan belum cukup untuk membuat sebuah perubahan. Kemudian ada pula Karoshi, sebuah fenomena yang melanda Jepang berupa kematian yang disebabkan karena jam kerja yang berlebihan. Kasus ini pertama kali dilaporkan di tahun 1969 saat seorang pekerja berusia 29 tahun ditemukan meninggal karena seruk sebab jam kerja yang terlalu panjang. CNBC juga pernah mencatat, budaya overwork di Jepang sudah ada bahkan sejak tahun 1950-an. Mayoritas warganya telah melakukan hustling selama kurang lebih 12 jam per hari. Sebenarnya sih budayanya dari dulu kurang lebih sudah ada ya, cuman itu kan lebih terlihat sekarang karena mungkin exposure dari media sosial. Sementara kalau dari budaya sih sebenarnya kan memang kita sangat terbiasa untuk catch up ya, untuk cepat bergerak, untuk mengerjakan dari satu titik ke titik yang lainnya. Tapi kan ditambah lagi juga karena selain exposure tadi, kecepatan komunikasi, exposure media sosial, selain itu kan juga mungkin tuntutan lingkungan sekarang kan hidup juga makin nambah gitu. Menurut Mental Health Foundation di UK, sekitar 15 persen pekerja di Inggris terkena gangguan kesehatan akibat pekerjaan. Sementara Guardian juga pernah menulis bahwa satu dari lima pekerja Jepang beresiko meninggal, salah satunya dengan upaya bunuh diri karena overwork. Dan di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik, pada rentang 2016 hingga 2019, rata-rata jam kerja di Indonesia masih melebihi aturan, yakni di atas 40 jam setiap pekannya. Iya, merasa bersalah, kayak merasa gak produktif gitu sih. Ah, apa ya, aku ingin bekerja, aku ingin berkarya gitu. Kita kan semuran, tapi kenapa achievement mereka lebih banyak dari aku gitu, kenapa mereka lebih hebat dan kenapa aku tuh kayak masih di bawah compare ke mereka. Nah itu sih yang ngebuat insecure kalau lagi gak produktif, aduh gue harusnya kayak kejar lagi, kejar lagi gitu. Beda Yose, beda pula Grace. Dan tentunya masing-masing dari kita semua berbeda dengan tujuan yang tak sama pula. Puji Tuhan, Alhamdulillah badan masih sehat ya. Karena kegiatanku juga banyak, aku itu kurang tidur. Dan karena kurang tidur, itu jadi gak bisa fokus kalau siang hari. Jadinya kalau aku kuliah tuh kadang suka ngantep, yaudah tidur deh gitu. Dan kadang tuh aku sampe dulu tuh kalau liat HP gitu atau apa, takut dicariin orang gitu loh. Makanya aku kayak stress kalau dengan notifikasi dulu. Aku tuh kayak look back juga kan ke past achievements aku, aku mikir kayak was it all worth it gitu. I shouldn't have been that busy gitu. Kayak gak harus sibuk itu. Jadi kayak ya gak worth it lah. Mending sekarang kayak ada yang aku kerjain, tapi aku juga masih ada waktu buat diri aku sendiri. Namun demikian, untuk hustling terkadang tak melulu karena mengikuti tren. Ada pula mereka yang memang memiliki kebutuhan diri untuk bekerja lebih daripada orang lain. Orang baru dikatakan mengatualisasikan dirinya kalau hidupnya penuh dengan hustle gitu. Itu ada juga tuh yang dimana kalau di psikologi kita sebut sebagai distorsi kognitif. Jadi pola kognisinya tuh kurang tepat gitu. Bahwa hustle itu belum tentu produktif. Bahwa hustle itu belum tentu bermakna gitu. Bisa saja yang hanya serabutan kemana-mana jadwal pada tapi gak ada hasil gitu. Nah ini kadang-kadang ada kesalahan kognisi juga yang dia jadi meyakini kalau hustle itu keren. Kalau hustle itu smart working, productive working, padahal belum tentu. Tak semua hasil berjalan lancar. Ada yang enjoy memang. Tapi banyak juga yang kemudian menyadari bahwa hidup tetap bermakna dengan ataupun tanpa menjalani kultur ini. Palu gada lah apa lo mau gue ada. Pokoknya sebelum 30 gaspoil terus cuan-cuan dan teman-teman. Pokoknya cari dua hal itu untuk modal hidup tembak target masa depan. Aku mungkin lebih sadar sih kalau it's not a race gitu. Kayak semua orang ada jalannya masing-masing. Jadi kayak aku lebih ke live slow life aja tapi tetap komit ke personal goals aku. Hustle culture yang kita lakukan saat ini bukan berarti tidak punya efek jangka panjang. Kalau yang kita rasain sekarang mungkin ya capek-capek aja atau burn out-burn out aja. Padahal ada banyak hal yang harus kita hindari agar kita tidak terkena dampak buruk dari hasil culture di masa depan. Tapi negatifnya adalah ketika kita tidak tahu kapan kita stop gitu kan. Itu pasti akan sangat melangkah. Kita akan sampai pada satu titik di mana yang mungkin disebut kayak zombie aja gitu. Jadi mungkin nanti ini baru terasa biasanya mau 40 ke atas, 45 ke atas. Jadi setelah hustle terus-terusan 40 ke atas, 45 ke atas baru udah nih hidup begini aja nih. Terus mau ngapain lagi ya? Udah nih lelarian doang nih dari satu tempat ke tempat. Ini apakah ini benar-benar yang aku mau? Hanya sekedar sibuk mengejar beragam macam target tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tiba-tiba kayak kita kehilangan jati diri aja. Karena kan sibuk hustling. Dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu kan. Syukur-syukur kalau hustlingnya itu satu benang merah gitu kan ya. Yang memang dia suka gitu kan ya. Tapi kalau itu hustlingnya benar-benar serabutan gitu kan. Itu kan sampai pada satu titik kayak kehilangan jati diri. Nah jadi gimana? Mau lanjut terus hustlingnya? Atau tetap bekerja nih cuma dengan menerapkan konsep smart working? Terima kasih telah menonton!